Yang pemirsa, Badan Pusat Statistik atau PPS Provinsi Jambi mencatat nilai ekspor dari daerah setempat mencapai 1,14 miliar dolar AS sejak Jaduari sampai Dekan Juni 2024. Setengah ekspor Provinsi Jambi berasal dari pertambangan seperti gas alam, liknit, minyak, batubarah. Lebih dari setengah atau 66,51 persen dibandingkan periode yang sahabat tahun 2023. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio di Jambi menyebutkan setengah ekspor Provinsi Jambi berasal dari pertambangan seperti gas alam, liknit, minyak, batubarah. Lebih dari setengah atau 66,51 persen dibandingkan periode yang sahabat tahun 2023. Nilai ekspor pertambangan mencapai 750,83 juta dolar AS, mengalami peningkatan sebesar 11,44 persen dibandingkan periode Jaduari sampai Dekan Juni 2023. Ekspor migas tercatat mencapai 698,78 juta dolar AS, sedangkan untuk pertambangan lainnya seperti batubarah sebesar 62,04 juta dolar AS. Selain pertambangan, ekspor Jambi juga bersumber dari industri dan pertanian. Nilai ekspor industri mencapai 345,07 juta dolar AS. Ekspor industri tercatat mengalami penurunan sebesar 12,38 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Komoditas industri yang paling dominan perannya pada ekspor adalah karet dan olahannya, mencapai 169,13 juta dolar AS, kemudian diikuti minyak nabati sebesar 119,68 juta dolar AS. Sedangkan nilai ekspor kelompok komoditas pertanian mencapai 38,02 juta dolar AS, menurun sebesar 2,29 persen dibandingkan Januari hingga Juni 2023, yang tercatat sebesar 38,92 juta dolar AS. Dari komunitas pertanian, pinang masih mendominasi dengan nilai ekspor mencapai 21,76 juta dolar AS, sedangkan kopi dan rempah-rempah lainnya mencapai 7,58 juta dolar AS. Agus menyebutkan dari peranannya terhadap total ekspor asal Jambi, komunitas pertambangan berperan sebesar 66,51 persen, industri 30,16 persen, dan pertanian 3,32 persen. Kenaikan sebesar 15,02 persen, tapi industri pengolahan turun 18,15 persen. Ini secara kumuratif Januari sampai Jendat Juli dibandingkan dengan priori yang sama tahun lalu. Priori yang sama tahun lalu. Ketambangan naik, industri pengolahan turun, pertanian naik sedikit. Pertanian naik sedikit. Ini nanti sangat berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi di bulan 3, di bulan 2, di bulan 3. Nanti Bapak Ibu, di bulan 3 terutama. Nanti di bulan 2 kemarin sudah ada di sini. Nah, kalau kita lihat komunitasnya, masih belum berubah bahwa ekspor terbesar dari Provinsi Jambi masih didominasi oleh gas awam, batubara, klinik, kondensat, minyak kumi muka. Meningkatnya ekspor pertambangan pada semester 1 2024 ini diharapkan mendongkrek perekonomian Provinsi Jambi. BPS mencatat negara tujuan ekspor Jambi di antaraja Singapura dan Thailand untuk mikas. Sedangkan untuk ke negara Jepang, paling banyak ekspor minyak nebati, karet olahan, dan kayu lapis. Linda Liska, Cik TV, melaporkan.